Nah sahabat jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis game-game di steam kamu tidak akan terasa lag lagi dan pingnya akan stabil Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan berbagian tutorial Yaitu cara mengatasi game steam lag atau cara mengatasi game steam pingnya tinggi ya guys ya Nah untuk cara mengatasi agar game-game di steam ini tidak lag atau pingnya normal dan stabil Untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu software steam ya guys ya Jika sudah terbuka kemudian kita pilih menu steam ya guys ya Nah di menu steam ini kita masuk lagi ke menu setting guys Nah sahabat di menu setting ini untuk langkah selanjutnya Disini kita scroll ke bawah ya guys ya Kita pilih menu in-game Baik jika sudah masuk ke menu in-game kemudian kita scroll ke bawah Nah sahabat untuk langkah selanjutnya disini kita setting di bagian server browser ping manage Kita pilih yang ini Nah disini ada sebuah volume atau ping disini ada yang 5000 Ada yang 3000, ada yang 1500, dan ada yang 1000, dan ada yang 500, dan ada juga yang 250 Nah kalian sesuaiin saja sama jaringan kalian ya guys ya Untuk langkah pertama kita pilih coba terlebih dahulu yang 5000 Nah jika yang 5000 ini masih ngelak atau pingnya tidak stabil Kamu turunin lagi ke 3000 ya guys ya Dan jika 3000 ini masih ada ngelak atau pingnya ngejam Kamu tinggal turunin lagi ke 1500 Nah jika 1500 masih ngelak lagi atau pingnya terlalu tinggi Kamu tinggal pilih saja yang 1000 Nah jika 1000 ini masih terdapat lak atau pingnya ngejam ping ya Kamu tinggal pilih saja yang 500 Nah jika 500 ini masih ngelak lagi Kamu tinggal pilih yang 250 Biasanya yang 250 ini pingnya stabil ya guys ya Dan saya juga menggunakan yang 250 Agar ping yang ada di game online yang ada di game steam ini Stabil saya biasanya menggunakan yang 250 guys Nah sahabat itu dia cara mengatasi game-game di steam pingnya tinggi atau ngelak ya guys ya Nah bagi sahabat yang berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kalian lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video kali ini Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini